Terima kasih telah mampir ke channel kami dan kembali lagi di MIRZ Point, channel khusus berita AS Roma dan klub-klub liga Italia seri A. Di edisi ke-203 ini kita akan bahas berita seputar hasil pertandingan bersahabatan antara AS Roma yang berakhir dengan Tour 2-1 untuk AS Roma. Kabar minat AS Roma terhadap mantan winger Juventus dan Fiorentina yang kini bermain di Kanada dari Coberan Desci dan tentunya kabar menarik dari klub-klub liga Italia seri A lainnya. AS Roma berhasil menaklukkan klub Arab Saudi AS Roma dalam sebuah laga bersahabatan yang digelar di Arab Saudi tampil dengan memainkan sebagian pemain Primavera AS Roma berhasil unggul melalui gol pemain Primavera Joe Costa dan striker antara AS Roma Romelu Lukaku. De Rossi sendiri tampak cukup puas dengan beberapa rotasi yang ia lakukan di mana beberapa pemain Primavera tampak kompak dan padu saat bermain dengan squad utama. Kini ia berharap bahwa pemainnya akan menjaga kebugaran mereka untuk laga Liga Italia selanjutnya versus Salernitana Senin depan. Striker Primavera AS Roma, Joe Costa tampak bahagia setelah berhasil mencetak gol pertama bersama tim senior AS Roma. Ia menyatakan bahwa banyak squad Primavera yang berlatih dengan sungguh-sungguh demi mendapatkan kesempatan untuk tampil dan ia tentunya bahagia karena berhasil tampil dan mencetak gol di laga ini. Dengan gol tersebut, bukan tidak mungkin bahwa pemain Brazil yang kini berusia 18 tahun tersebut akan menjadi salah satu pemain yang dapat dinaikkan ke tim utama di mana De Rossi kini memang mencari winger untuk dapat mengisi pos dua winger yang akan diletakkan di belakang Lukaku. Kebutuhan AS Roma untuk posisi winger tampak dengan Zalewski yang kini bermain di posisi yang lebih menyerang dan tentunya rumor minatnya AS Roma terhadap Bernadzeci yang tampak ingin pulang ke Italia. Selain tentunya perlu menemukan strategi transfer dan gaji yang tepat, Roma kini juga mendapatkan pantangan dari Lazio selain tentunya keinginan Bernadzeci untuk kembali ke klub lamanya Juventus. AS Roma juga dikabarkan serius untuk meminati starlet berusia 20 tahun milik Empoli Tomasso Baldanzi. General Manager AS Roma Tiago Pinto bahkan kini dikabarkan akan berada di Miran untuk dapat bernegosiasi dengan Baldanzi. Belum ada info bagaimana Roma akan merekrut Baldanzi mengingat harga yang cukup tinggi yang diberikan Empoli. Namun, AS Roma juga tampak siap untuk melepas Marash Kumbula kembali ke Helasterona agar dapat memberikan ruang untuk Baldanzi. Dari klub Inggris, Aston Villa mantan pahlawan AS Roma di Liga Konferensi Eropa Nicolo Zaniolo tampak mengenang momen indah yang ia lewati di AS Roma. Ia mengakui cintanya sangat besar kepada AS Roma meski cinta tersebut harus berakhir dengan buruk di mana Zaniolo akhirnya harus dijual ke Galatasarai. Kabar hari ini diakhiri dengan kabar Nemanja Matik yang kian dekat dengan ketindahan menuju klub Perancis lainnya Lyon. Hubungan buruk Matik dengan klub Rennes tampak membuat Matik tidak nyaman dan pada akhirnya hanya bertahan 6 bulan di Rennes setelah indah dari AS Roma. Tivo Sigilorosi, sekian berita untuk edisi ke-203 ini. Komen untuk berikan pendapat Anda tentang minat AS Roma terhadap Federico Bernadresci dan Tommaso Baldanzi. Subscribe untuk dapatkan berita AS Roma dan Liga Italia seri A lainnya, Forza Roma. Terima kasih telah menonton!